Saya pak terus terang, saya harus minta maaf dengan bapak ini Karena di Imam Bonjol itu Besar papan saya tulis di mana wali kota Yang pertama saya bilang Silahkan Oke langsung Nanti saya pilih lagi sebantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Saraba channel Saraba dulu dong Minum pak Oh mantap Luar biasa Ini adalah episode 3 Hari ini saya menghadirkan seseorang yang berbeda Kalau episode 1 saya menghadirkan pejabat Episode 2 saya menghadirkan pejabat Kalau episode 3 saya menghadirkan warga biasa saja Pak Hidayat MSI apa kabar Amin amin Alhamdulillah baik Ini bagaimana pak rasanya Menjadi warga biasa sekarang ini Mantan wali kota loh dulu ini Tenang Tenang sekarang Tidak ada hilang semua pikiran Kalau jadi wali kota Aduh Kalau hujan Itu menjadi Aduh dimaki lagi saya Masyarakat ini Kalau sudah hujan Aduh dimaki lagi saya Sekarang sudah Tenang Tapi tetap prihatin kita Kita doakan Semoga Pak Luh Barat ini cepat teratas Siang Amin amin Ini Pak Luh Barat yang paling Paling kalau hujan sedikit Paling dia cepat Sering banjir Sering banjir Tetapi ada obatnya sebenarnya Ada obatnya Jadi Pak Ini sebagai rahasia umum Sudah ini Pak Ini kan mungkin Kalau anak-anak milenial Belum ada Mendapat konfirmasi Anak-anak milenial Butuh juga Konfirmasi dari Bapak Ini kan Bapak Jadi rahasia umum ini Bapak ini Penyebab Bencana katanya Penyebab Gempa bumi Makanya saya bilang Jangkau Macam-macam semua Saya mau kasih datang lagi Bencana Kalau bilang Saya akan datang lagi Saya mau kasih datang lagi Padahal kalau Misalnya Bapak memang Bisa datangkan bencana Waktu orang maki-maki Bapak Bisa saya datangkan bencana Coba Pak Kenapa Pak Kenapa Bapak Sampai dibilang begitu Pak Ya saya kira ini kan Bapak kayaknya harus Sambil merokok Ya Saya merokok juga Pak Kita tahu Suasana politik Di Indonesia ini kan Bukan cuma Cuma saya Seperti siapapun Pemimpin Itu Tidak ada benarnya Pemimpin Salah semua Betul-betul Tapi ya kita harus sabar Kita harus sabar Menerima semua cobaan Itu namanya cobaan Bencana dua kali saya hadapi Itu cobaan buat saya Kemudian Cacim maki Hujatan Itu cobaan semua Cobaan semua Itu kita harus terima semua Iya betul Pak Apa namanya Ya siapapun Yang menjadi pemimpin Pasti tidak lepas Pasti tidak puas Banyak yang tidak puas Banyak yang tidak puas Lebih banyak yang tidak puas Daripada yang puas Iya Karena tidak benar Tapi Pak Sekarang aktivitas apa ini Pak Kan sudah tidak lagi menjabat Sebagai wali kota Apakah hanya Bahasa sapu-sapu teras Again ya Selama lima tahun Saya menjabat Saya urus orang terus Iya betul Kehidupan sendiri Tidak terurus Betul Alhamdulillah Sudah tidak menjabat ini Saya mencoba Beraktifitas Komun datang Itu hari samping rumah Iya betul Saya coba bikin Saya kira Waktu saya datang itu Saya kira penjaganya Pak Hiday Ternyata Pak Hiday Sudah Langsung kerja juga Bukan cuma hanya Menyuruh teman-teman Alhamdulillah Banyak teman-teman datang Membantu saya Itu saya buat Ada 8 petak itu Untuk UMKM 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 Saya bikin Itu Artinya pakai Tanahnya orang juga Saya minta Pinjam Sebelum dibangun Daripada Barumpu disitu kan Dijadikan tempat sampah lagi Dijadikan tempat sampah lagi Saya tata itu Itu tidak disewa Tidak disewa Gratis Pak ya Gratis Berarti masih urus orang Iya Itu Jadi hobi Pak ya Hobi urus orang Tapi ada Disidu saya membuat Peternakan Oh peternakan Oh jadi peternak Peternak dulu Back to nature Perternakan sapi Pak ya Perternakan sapi Pengemukan sapi Kambing Ayam potong Ya Alhamdulillah Insya Allah Doakanlah Bisa sukses itu Mudah-mudahan Pak ya Apa yang Bapak cita-citakan Semua terkapel ya Amin Amin Temor rokok dulu Oh iya merokok Silahkan Pakar dulu Pak Atau saya bakarkan Merokok dulu Pak Kalau dulu dibakarkan orang Sekarang Pak bakar sendiri Pak Ini Bapak Kemarin waktu Menjabat sebagai Wali kote ini Kayaknya Siksa semua Dinas-dinas Bapak bikin Iya Karena Bapak ini Kalau asistensi Tidak bisa diganggu Tidak bisa diganggu Bahkan Uang 500 rupiah pun Bapak cari Cari Untuk apa sih Pak Jadi begini Bukan Bukan siksa mereka Saya yang lebih siksa Mereka itu Paling Satu malam Paling ada Dinas satu malam Saya Artinya saya Asistensi betul Artinya begini Sebenarnya Berapapun Uang APB itu Tidak akan cukup Tidak pernah Akan cukup Uang Karena apa Sasarannya itu Tidak tepat Kan Makanya Saya coba Asistensi Satu Artinya begini Saya coba Kuliti itu Saya coba Kuliti Setiap Program Dari Dinas Saya lihat Kenapa Perjalanan Dinas 9 Misalnya Saya Coba Sebutkan Satu kemana Dia bilang Konsultasi Konsultasi Oke Yang kedua Kemana Dia bilang Koordinasi Konsultasi Koordinasi Konsultasi Koordinasi Yang ketiga Sudah berdiam Dia kan Bingung Saya bilang Coba cari akal Apalagi Kemana Jadi perjalanan Dinas dipotong Semua itu Ternyata cuma Dua perjalanan Dua saja Konsultasi Dan koordinasi Sisanya Mall Oke Saya bilang Mall Satu ya Saya tambah Satu Apa lagi Satu Karoke Karoke Jadi empat Saja Oke Berarti tidak Terlalu siksa Juga Ya Empat Empat Saja ya Oke Setuju Empat Tapi ada Perjalanan Dinas Yang betul-betul Penting Bukan di Dinas Saya tempatkan Di sekretariat Oke Kalau itu yang betul-betul Penting Yang betul Ini Ini tadi Konsultasi Koordinasi Karaoke Apa lagi satu Mall Berarti dari sembilan Bisa tak potong Jadi empat Jadi empat Lima ini Arahkan untuk Infrastruktur Oh Jadi infrastruktur Didapet dari Kebocoran-kebocoran Anggaran itu Ada lagi Saya lihat Apa Komoceng Saya bilang Apa itu komoceng Itu Ternyata Bulu ayam Itu rumahnya Diannggarkan Diannggarkan Kalau tidak ada Bulu ayam ini Tidak bersih Meja Bersih pak Hilangkan Bulu ayam Waduh Sampai Bulu ayam Ada lagi Saya lihat Apa Pelantai Saya bilang Tunggu dulu Saya ini Dari camat Jadi kepala Badan Kepegawian Jadi kepala Dinas Kebersihan Bupati Sigi Pernah juga Bupati Sigi Jadi Kepala Balibangda Tidak pernah Saya lihat Staff itu Bapel Paling Baca Sudah Hapus 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 Itu kita dapat 150 miliar Pertahun Itu yang kita Bikin jebatan Bikin taman Bikin jalan Jadi dari kebocoran Kebocoran Bisa dapat Infrastruktur yang lebih Baik Bang baru Kita bangun Bang baru Tapi sampai sekarang Belum selesai Jalan di atas Terbuka Di belakang kampus Untat Itu 103 miliar Itu semua Pertahun Dapat 150 miliar Di sana 103 miliar Di belakang Untat Bikin jembatan Satu Jadi kan Jadi Dengan APBD Dengan APBD sendiri Luar biasa Tanpa dari pusat Tapi pak ini juga Saya harus bersyukur Meskipun Kita dulu Saya pribadi Tidak memilih bapak Waktu kontestasi kemarin Jadi Tapi saya bersyukur pak Kan saya ketua Karantara Kampung Baru Dan bapak menitip Anggaran 30 juta Pertahun Di kelurahan Untuk Anak-anak muda Luar biasa Itu Kenapa bapak Sampai berpikir begitu Sebenarnya Bukan saya titip Sama anak muda Itu kan Sama lura Cuma digunakan Anak muda Jangan lura Jadi gini Sebenarnya Kehidupan kita ini Kita lihat Kenapa Kehidupan kita ini Kayak baku rabe Iya Antara kelurahan satu Baku rabe Dan kelurahan satu Kenapa Apalagi Nunu Tawan juga Nunu Tawan juga Member itu Kampung Baru Dengan Lere Itu juga Kenapa Karena ada Nilai-nilai Kehidupan Kita hilang Toleransi Kekolergaan Gotong-royong Oke Nah ini Kenapa Hilang ini Karena ruang-ruang Interaksi sosial itu Hilang Oke Ya Kenapa kita titipkan 30 juta perkeluran Bikin pertandingan Antara RT Nah Tetapi Panitianya itu siapa Karantaruna Karantaruna Remaja masjid LPN Pemuda gereja Iya betul Ini membangun toleransi Betul Supaya mereka Ini baku kenal Betul Kalau sudah baku siapa Di lapangan Tidak mungkin baku sepa Tidak mungkin baku sepa Betul Betul Pak Nilai-nilai ini Harus dibangun terus Betul Pak Pasti terjadi Kekacauan Memang secara tidak langsung Kalau kita lihat Pak Artinya Kalau ada dana Dititipkan di kelurahan 30 juta Lalu kemudian itu Dipakai untuk kegiatan Itu bukan hanya Foya-foya Ada nilai di dalam Ada nilai Jadi kalau misalnya Kita bikin panitia Tidak mungkin kita sendiri Pasti kita ajak tetangga Karena kebanyakan sekarang Pak Kalau di perumahan-perumahan Apalagi Di perumahan-perumahan Tetangganya sendiri Dia tidak kenal Jadi Porsen ini betul-betul Sangat membantu orang Untuk Berinteraksi Orang-orang tidak pikir itu Pak Jadi antar RT Antar RW RT-RW Itu harus mempersiapkan Timnya juga kan Tim folinya Tim takraunya Betul Seninya Vokal grup Apa segala macam Dan berlanjut sampai kecamatan Dari antar RT Antar kelurahan Pasti baru kenal semua orang Sehingga Betul-betul Anak muda kita ini Tidak baku sepa Baku sapa Baku sapa Geren-geren Orang-orang kadang berpikir Hanya Foy-foy Padahal tidak Pak Tidak Itu ada membangun nilai Tapi Pak Kita cerita sedikit Flashback lagi Tentang gempa ini Pak Orang-orang kan kemarin bertanya Di mana Hidayat ini Waktu gempa ini Saya Pak Terus terang Saya harus minta maaf Dengan Bapak ini Karena di Imam Bonjol itu Besar papan saya tulis Mana wali kota Itu saya tulis Pak Karena saya merasakan betul Bahwa Tidak hadir Bapak Pada saat itu Saya belum sadar Bahwa ternyata Palu ini luas Bukan hanya Kampung baru Diurus Pak Wali Tapi Bapak harus Konfirmasi ke orang-orang Di mana Bapak Waktu gempa Ceritanya begini Ini persona Palu Nomoni Sebenarnya ini Ini ada ekonomi Di dalamnya Ada ekonomi Selama Pesona Palu Nomoni Saya dilapor Ada orang Kampulere Orang sana Sampai beli motor mereka Gara-gara Gara-gara parkirnya itu Oh luar biasa Berarti nilai ekonomi Jalan Jalan Nah disitu juga Berbagai macam pertunjukan UMKM masuk juga UMKM masuk Sebenarnya Cuma memang Apes juga Pada saat Dibilang Apa Ada ritual Tidak ada Potong kerbau Potong kerbau Potong kerbau betul itu Pak? Tidak ada Sama sekali Sebenarnya Hari itu Saya disana Oke Jadi Jam Saya lihat HP Jam 5 Ampah 8 Ini mau maghrib ini kan Saya Pak Sekot Pak Wawali Pak Sigit Ada Pak Syed disitu Saya masuk ke Musola Kan saya bangun Musola satu Di Di bawah jembatan itu Bawah jembatan Soki-Soki Saya lihat Apa Musola itu Sudah selesai dibikin Tapi Masuk ke dalam Saya lihat Banyak serbuk-serbuk Gaji Belum bersih Belum bisa Saya keluar Sampaikan sama Pak Sigit Mantan wakil Pak Sekot Saya bilang kita pulang saja dulu Padahal mau sholat situ Mau sholat situ Inilah dari Apa Tuhan semua Kisah ada yang saya sholat situ Saya mati disitu Makanya Saya pulang lewat jembatan yang robo itu Lewat pala ruang saya pulang Pas di penurunan Di Apa namanya Duyu Disitu goyang Saya kasih tau sopir Eh Coba berhenti dulu Kenapa Bahan kempes sampah-tampat Begitu berhenti Ajis bilang Ajudani bilang Gempa ini Saya buka pintu Terlempar keluar saya Oh Tidak tahu saya Tidak tahu saya Nampas itu Saya lihat Inggris ini begini Lari belakangnya Orang saya Kiamat sudah ini Malam jam Kan mobil, saya tunggu nih mobil Kan naik, jalan naik semua Di atas, gak ada jalan Setengah mati naik mobil Akhirnya, naik motor saya ke kantor Saya dapat Pak Dandim Saya tanya Mana Pak Wali, ada di rumahnya Sudah sama-sama disana Jam setengah sembilan malam Saya ke pantai, saya masuk ke sana Saya terobos ke dalam Bapak sudah tahu tsunami disitu? Belum, belum saya tahu Mau cek keadaan Ternyata Masuk sana, gak bisa lagi Kita angkap mayat disitu Nanti disana baru Bapak tahu ada tsunami Saya angkat Saya taruh di jalan semua mayat Saya mau terobos ke sana Kebetulan Camat Palu Barat ini Pak Kapau Bau Saya lihat kenapa dia buka semua rambutnya orang Perempuan Saya bilang kenapa kau Angkat itu Dia bilang saya mau cari istri saya Dimana istrimu? Dia bilang di shogi-shogi tadi Kita angkat mayat Ternyata istrinya Ada di Kawatuna Mengungsi Mengungsi Tiga hari baru pulang Tapi pakaian istrinya Habis dia bagi semua orang Karena dia pikir istrinya Semua meninggal Itu lucu juga itu Pak Ya itulah orang bilang Saya melarikan diri Ke Mekasar Ke Jakarta Ini kan Ya sudah lah Kita harus terima Namanya kita Ini kan fitnah Apa semua Pemimpin kan memang Sudah Saya sudah Berdoa Maafkan semua mereka itu Kan Seperti termasuk Komi ini Saya maafkan Tapi Pak Waktu Terjadi gempa itu kan Banyak yang ini Banyak yang Alfamidi jadi korban Ya Itu bagaimana itu Pak Jadi begini Namanya Saya melihat juga Orang ini Saya lewat Saya itu Apa namanya Jam 6 sudah di kantor Memang waktu saat itu kan Aparat kita ini Termasuk batalion itu Ada tugas Ke ini Meluku kan Oke Polisi juga tidak cukup Oke Nah pada saat itu Makanya Kalau saya lihat pada saat itu Yang memicu penjarahan itu Orang dari luar Orang dari luar Makanya banyak ditangkep kemarin Yang keluar-keluar itu Karena menjara sudah tidak sesuai kebutuhan Tidak sesuai kebutuhan AC di jarak Pak Bukan cuma AC Meja dia jarak Dengan meja-meja Rupanya tinggal meja dia dapat Barang-barang sudah habis Meja dia Dia keluar Astaga Tapi Bapak Mewajari tidak itu Saya kira Karena kan lapar orang Saya termasuk yang menjara Pak Saya kira Wajar juga itu Karena pada saat itu kan Beras tidak ada Air saja susah Yang ada di Alphamidi semua itu Bukan cuma Alphamidi Banyak kios-kios Jadi saya kira Pada saat itu siapapun Kita pemerintah Setengah mati juga Jari beras Di mana beras Mau diambil ini Sehingga saya kira Pada saat itu ya Dimaklumi saja Saya sudah Bicara sama Alphamidi juga Mereka maklumi juga Kan kemarin Bapak ini kan sempat Dikritik juga Karena memasukkan Alphamidi Di dalam palu Lalu kemudian Mematikan kios-kios Coba bayangkan Kalau Bapak tidak izinkan Alphamidi masuk Mau bajaran di mana Kita orang Itu kan jadi persoalan juga Pak Betul Memang begini Itu Alphamidi Sebelum saya Sudah keluar izin prinsipnya Sebelum saya Tapi saya batalkan Kenapa Pak? Karena Ada gerakan-gerakan Di bawah Saya lihat Saya akan Bahwa kalau masuk Alphamidi Akan kios-kios kecil Habis semua Betul Tetapi itu saya Sahuti Oke Kita stop Alphamidi masuk Tetapi pada saat itu Ya Pada saat itu Saya undang semua pemilik kios Ada 70 di kantor Kalau tidak salah Perwakilan Pak ya Saya bilang oke Saya tidak masukkan Alphamidi Satu yang saya minta Ya Jangan berjual di teritor Mundur semua Dari teritor Kan? Betul Kemudian perbaiki Fasadenya Kalau komius setuju Alphamidi tidak masuk Alphamidi tidak masuk Oke Setuju semua pada itu Oke Saya kasih waktu 6 bulan Ya Ketika 6 bulan Tidak ada mundur Tidak ada Mbak Gerang Masuk Alphamidi Oke Artinya begini Saya ingin Semua investasi Yang masuk ke Palu Ini jangan diganggu Ya Betul Gitu Karena Pada saat saya Jadi wali kota di Lantik Ada suara-suara Adalah yang mengkompori-kompori Saya bilang ini akan ribut lagi Betul Tidak tenang orang berinvestasi di Palu Betul Harusnya Orang berinvestasi di Palu Seperti Alphamidi Berapa Tenaga kerja dia pakai Yang dia Akhirnya Dia serap Betul Pak Itu sebenarnya Orang-orang tidak lihat itu Pak Tapi dengan Alphamidi kemarin Saya ada 3 syarat Masuk Oke Yang pertama saya bilang Satu rukanya Bapak ya Silahkan Oke lanjut 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 saya pilih lagi sebentar Masih ada uangnya Bapak Masih ada juga Mirtir Wali kok tau sih Lanjut Alphamidi 3 syarat Ya 3 syarat Yang pertama Setiap Anda bangun Alphamidi di Palu ini Saya minta 2 kontainer Kontainer Model kiosk Oke Untuk apa itu Pak Saya bilang Saya mau ganti semua kiosk Di pinggir jalan Yang merobo-robo itu Supaya lebih cantik Pak Lebih cantik Dia setuju Oke Yang kedua Ada ampemiliar Katanya Saya tanya Betul ampemiliar Mau dikasih di kantong saya Iya Malu-malu dia bilang Dia bilang Sepertinya ada Oke Kalau ada itu alikan Saya mau diperbaiki Taman nasional Yang bundaran SMP2 Bundaran SMP2 Oke Dia bilang Betul-betul Bapak Tidak mau ambil Tidak Kalau begitu Pak Wali Waktu itu masih Pak Wali Saya dipanggil Pak Wali Belum warga biasa Belum warga biasa Kalau tidak Kalau Bapak tidak mau ambil Betul Saya tambah lagi 800 juta Ampa miliar 800 juta 800 juta itu Kalau saya itu sudah saya ambil Ya Sebabnya banyak uang-uang Begitu Sebenarnya Terusnya dibilang Betul Tapi ini kepentingan umum Betul Jadi Bapak menurunkan ego Bapak Tidak ambil itu untuk Bapak Tidak Tapi alihkan ke infrastruktur Alihkan ke infrastruktur Seperti Taman Nasional itu Taman Nasional itu Akhirnya Taman Nasional Sementara Sementara Tidak mau jadi tidak itu Sudah 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 Tapi Pak Saya penasaran juga ini Pak Kenapa Bapak Orang Harus pakai siga dan sampul Untuk apa Kan kita mempengaruhi kinerja sebenarnya Iya Jadi gini Iya Budaya ini Intih Daripada budaya Semuanya itu toleransi Oke Kekeluargaan Gotong Inilah budaya bangsa kita Tiga ini budaya bangsa Ini tidak boleh hilang Intih daripada budaya Makanya dikatakan Pancasila itu digali dari Akar budaya bangsa Wah Betul Toleransi Ini inti budaya Oke Coba Komiukaji Pancasila itu Sila pertama Sampai sila kelima Hanya tiga nilai Di dalamnya itu Oke Budaya Itu Termasuk baju Iya Topi Iya Siga ini kan topi Betul Nah Kalau di Jawa Namanya Blankon Iya Ciri khas Ciri khasnya Kalau Bali Namanya Udeng Ya Kaili namanya Siga Maluk Apa nih Ternate namanya Siga juga Oke Kalau di Arab Namanya Surban Kan gitu kan Betul Tapi ada yang mengatakan Pakai Siga Apa namanya Pemuja setan Dikait-kaitkan terus Dikait-kaitkan terus Tapi tidak apa-apa lah Ini pemahaman orang kan beda-beda Betul Tetapi Budaya Yang diciptakan manusia ini Baju Topi Model rambut Iya Itu dipengaruhi oleh Geografis dan Alam Apa namanya Cuaca apalah Namanya gitu Coba Kalau kita ke Eropa Tidak mungkin pergi Tidak mungkin kita Menggigil kita Kita menghargai Di mana kita berada Namanya Rumba Tanah Rajeje Di situ Langi Ratande Di mana Bumi dipijak Di situ Langit dijunjung Betul Jadi itu sebenarnya Korelasinya Itu Jadi Kan bagus juga Itu kan Pegawai ini seragam Dengan siganya Menunjukkan ciri khas Budaya mereka Budaya mereka Seperti Seperti Gubernur Gubernur Di Apa Gubernur di Jawa sana Pakai blanko Bukan namangu Sebenarnya Bukan Cuma Menunjukkan identitas Jati diri Jati diri Tapi Pak Salahnya Bapak Iya Karena Bapak ini Pegawai tidak Tidak teladan Makanya banyak Disidak-sidak sekarang 730 harus makan Coba Bapak menerapkan Kedisiplinan Tidak mungkin lagi Wali Kota sekarang Menerapkan sidak Ini karena Bapak semua Saya yang salah Saya yang salah dulu Saya yang salah Oh Bapak aku ya Saya akui Tidak menerapkan Disiplin dulu Saya akui Artinya Saya tidak terapkan Disiplin dulu Cuma yang saya tuntut Apa program-program Harus selesai Tapi kinerja Jangan ditanya Ya saya tidak tahu juga Saya tidak bisa Menilai diri saya kan Silakanlah Nilai Sendiri Tetapi Yang benar Adalah Wali Kota sekarang ini Disiplin itu Harus Cuma saya memang salah Tapi Pak Bapak kalau rapat Orang harus merokok semua Kenapa Pak Tidak Kalau dia tidak merokok Daripada dia keluar Terus di dalam Tidak dia ikut rapat Hilang beberapa menit Hilang Iya betul Karena kebiasaan begitu Satu batang ini kan Lama Iya betul Jadi kalau rapat Eh saya tinggal merokok dulu Ini kan kita sudah bahas Kemarin di rumah sana Pak Iya Tapi sebenarnya Kebetulan saya merokok Iya Betul Dan itu Exhaus saya pasang semua Betul Sebenarnya inspirasi juga Dari merokok Pak Kalau tidak merokok Tidak Jangan Kurang gitu Pak Makanya saya merokok lagi Tapi Pak Sudah banyak yang Rindu juga dengan Bapak ini Jadi kemarin saya Bikin-bikin flyer Saya bilang Ada yang mau titip salam Banyak ternyata yang titip salam Dan juga titip pertanyaan Saya mau bacakan ini Pak Bapak siap-siap Pertanyaanku tadi ini Tidak ada apa-apanya dibandingkan pertanyaan Pertanyaannya orang ini Ini saya mau bacakan Dari Yang pertama dulu ya Ini dari Dwi Supardi Jadi Dia bilang begini Kirim salam buat Bapak Mantan wali kota Terima kasih telah banyak Membangun kota Palu Lebih baik dan Lebih aman Boleh bertanya Bagaimana pendapat Bapak tentang Revisi perwali Nomor 19 Tahun 2020 Terkait pengenaan Sanksi denda Bagi warga Maupun pelaku usaha Yang melanggar Protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 Yang saat ini Membuat dilema Pelaku usaha Terutama pelaku Usaha mikro kecil menengah Jika melanggar Dikenakan denda Sebesar 2 juta rupiah Kasian Mas Yono Di denda 2 juta Ini mungkin Suami istrinya Mas Yono Jadi Dia bilang Kasian Mas Yono Jadi gini Ya memang Setiap pemimpin Beda-beda Kebijakannya Ada Beda kebijakannya Memang Maaf ya Saya minta maaf sekali Dulu Ya Bulan 3 2020 kan COVID ini Masuk di Palu Saya masih menjabat Itu kan Naik sekali Langsung Cuma memang Itu saya rapat Dandim Kapolres Kejari Saya bilang Kalau kita Tutup Cepat Kasian ini orang ini kan Kasian Artinya Yang kita perketat itu Mereka itu harus Warung-warung ini Harus betul-betul Menerapkan prokes Mana yang tidak Betul Mana yang tidak menerapkan prokes Tutup dia Betul Bukan Memperpendek jarak bukanya Ya kan Jam bukanya dari jam Harusnya jam 12 Dia tutup Dia jam 9 Artinya Bagus juga itu Kenapa tidak habis Mas Ya saya kira Ya saya tidak tahu Artinya Pasti ada Pasti ada pemikiran Yang terbaik Disitu Menjaga Keselamatan masyarakat Tapi memang Kalau dari Bapak Harusnya jam 12 Ya saya kemarin Saya punya perwali Itu kan Kan sudah ada perwali Jam 12 malam Tutup Kemudian Betul-betul Protokol Kesehatan Nah itu yang digensut Sebenarnya Siapa yang tidak pakai masker Seperti ini kan Jangan dibilang tidak pakai masker Jangan dibilang tidak pakai masker Meskipun sudah tidak jadi Wali kota Beliau tetap Patut protokol kesehatan Protokol kesehatan Ya jadi Kalau Agak-agak berat sekali Dia harus pakai Disinfektan Oke Masuk di warung itu pakai Disinfektan Tidak boleh Yang aneh itu Pak Yang apa namanya Yang Apa namanya Box-box itu Setiap warung harus pakai begitu Itu kita terapkan dulu Kemudian Cuci tangan Tempat cuci tangan Jaga jarak Jaga jarak Mejanya harus diatur Kan begitu Nah Nanti Paul PP yang jaga Sampai melanggar Tutup Tutup ya Jangan dendah Tutup saja Jangan dendah Tutup saja Pasti orang anu semua Oke Tapi Ya bagus juga lah Artinya Saya tidak tahu Pemikirannya bagaimana Kan pasti Ada yang terbaik Menurut pemimpin itu Sebenarnya ini Dwi Pak Wali Kota Pak Wali Kota Pak Hidayat ini Beliau kemarin Sudah Bikin perwali Jam 12 yang tutup Kalau sekarang Menurut Pak Hidayat Mungkin ada pemikiran Yang lebih baik Ya lebih baik Artinya kita Tetap ini Husnuzon Terhadap pemimpin kita Artinya Tetap berbaik hati Betul Betul Itu yang dituntutkan Berbaik hati lah Berbaik hati Siapapun Tidak boleh kita Saling membenci Ini saya sukanya Ini Pak Hidayat ini Lagi Pak Ini Eman Fix ini Kenapa dulu Lama sekali Turun bantuan Dana rumah rusak Akibat bencana Coba ini Luar biasa ini Ini Pertanyaan semua ini Yang susah Susah Disederhanakan Pak Jadi gini Mengurus pengungsi 42 ribu Jiwa itu Tidak gampang Betul RT saja Cuma 300an Dia urus Betul Siksa Siksa Apalagi Ini rumah ini Puluhan ribu rumah Betul Harus perbaiki Nah Rumah Harus direlokasi Tiga ribuan Yang Harus Diperbaiki rumahnya Tiga puluh ribu Lebih Bayangkan itu Iya kan Tidak gampang itu Tetapi Bagi warga Yang belum dapat Dana stimulan Itu Sudah ada Dana Ini di Bank Sute Sudah ada Dananya Sudah ada Sudah ada Apa yang membuat Ini Pak Lama Jadi gini Seharusnya di BPBD itu Di BPBD itu Badan penanggulangan Bencana Daerah itu Saya Waktu saya masih Menjabat dulu Saya perintahkan Harus pakai Sistem Data ini Tidak boleh Tidak pakai Sistem Yang terjadi Sekarang itu Ada yang Dobol 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 Tumpang tindih Datanya Tumpang tindih Datanya Beda-beda Kalau Saya sudah Saya sudah Buatkan Tabel Sebenarnya Tabel ini Tinggal dibuatkan Sistem Sehingga Sehingga Betul-betul Dimasukkan Nama orang Ini Tidak terjadi Dobol Dia tolak Yang ada Nama yang sama Tanggal lahir Kalau tanggal lahir Sama Nama sama Ibunya Pasti Tidak sama Ibu yang terakhir Tidak mungkin Sama ibunya Ini akibatnya Itu Masih saya menjawab dulu Begitu Ini tidak gampang Juga Tetapi Jangan khawatir Uang itu Kelebihan Uang kita Uang itu Di Bank Sultan Kelebihan Tinggal datanya Saja ini Tinggal datanya Cuma Kalau mau cepat Sebenarnya Data itu Pakai sistem Aplikasinya Jadi ini Sudah terjawab Sebenarnya Dana itu Sudah ada Cuma memang Tidak semudah Langsung dikasih Begitu saja Ada verifikasi lagi Tapi memang Cukup lama Cukup lama Memang cukup lama Sudah 3 tahun ini Ya kan gitu Sudah 3 tahun Seharusnya itu Selesai Selesai sudah Kalau betul-betul Ini BBBD dulu Perintah saya itu Diikuti Saya bilang Berapapun uang Kau minta Bikin sistem Kalau sudah Model sistem Aplikasi sistem Tidak mungkin Mau dobol-dobol Tetapi Jangan amatir Uang ada Uang ada Ada sudah Pencairannya Tinggal pencairannya Nasai Jadi itu sudah Sudah terjawab Sebenarnya Pak Jadi sebenarnya Uang ada Bantuan itu ada Cuman Mengeluarkannya ini Perlu verifikasi lagi Jadi sabar Tidak mungkin Karena dia pakai sistem Betul Di bank itu Kalau tidak sesuai sistem Dia tolak Betul Saya sepakat itu Pak Jadi sudah Eman itu sudah terjawab Ini lagi dari Fahri Adam Bani nih Pak Sambil menyapa-menyapa Warga kota Palu lah Kan Bapak sudah lama Tidak menjawab Jadi wali kota Iya Belum lama juga Belum lama Memang saya mau istirahat Total dulu Iya istirahat total dulu 2024 Sikat lagi tidak Bayangkan Bayangkan dari Apa Bencana itu Saya hadapi Tenang menghadapinya Jangan Kasah kosong Makanya ini kan Apa Tagline-nya tangguh dan teruji Jadi ini Pak Fahri Adam Apa yang menjadi Tolak ukur Kalau kota Palu Maju di zaman Kepemimpinannya Bapak Kalau saya sih bisa jawab Tapi silap ya Saya Tidak tahulah Saya tidak bisa menerita Tapi itu tadi saya bilang Apa namanya Dana ini harus tepat sasaran Kalau kita mau Inventarisir persoalan di kota Palu Sangat banyak Betul Harus kita Semua persoalan itu harus Di Apa namanya Disusun dulu Mana yang lebih prioritas Iya Betul Mana yang lebih prioritas Jadi sebenarnya ini Tidak enak kalau Bapak yang jawab Apa Seolah-olah memuji diri sendiri Iya Tapi sebenarnya Natameme Natameme Tapi kalau Fahri Adam Sekarang-sekarang ini Bapak foto di Lalove Itu kerjanya Pak Hidayah Iya Iya Kalau kau Bapak foto di hutan kota Itu kerjanya Pak Hidayah Kalau kau Bapak foto di Lepangan apa itu mat Di wali kota Di hutan kota Lapangan golf Gateball Itu juga kerjanya Pak Hidayah Jadi sudah bisa dilihat Jadi tidak enak Kalau Pak Hidayah yang Paparkan Sebenarnya Sebenarnya Siapapun memimpin itu bisa Bisa ya Cuma Harapan saya Ini titipan saya Kepada wali kota sekarang Siapapun Siapapun Oke Wali kota ini Siapapun pemimpin ini Yang pertama itu Harus berani Mengambil risiko Oke Apapun yang terjadi Namanya Kepentingan umum Dan itu mendesak Sekalipun harus dipenjara Harus itu dipenjara Loh Tapi kan kalau dipenjara Bahaya Pak Sudah Yang penting Masyarakatnya senang Tapi berarti Waktu Bapak memimpin Bapak tidak takut Loh sepenjara Tidak Kenapa Ada teman mendominus Itu kan kita sudah Artinya Namanya Kepentingan umum Jangan takut Karena begini Kita tahu undang-undang Tidak ada undang-undang Di atas kepentingan umum Oke Tidak ada Betul Undang-undang dibuat itu Untuk kepentingan umum Oke Betul Apapun Apapun Ini kan sudah banyak Saya praktikan Dalam kehidupan saya Mengambil keputusan Jangan takut Jangan takut Ini Ini saya suka sih Gaya-gaya kepimpinannya Pak Hidayat Karena Berani mengambil keputusan Lalu kemudian Meskipun Di penjara beliau Tidak takut Karena katanya Kalau di penjara Beliau mau bawa Meja gapli sendiri Meja gapli Mbak gapli Saya panggil kepala penjara Mbak gapli Kan baru dua orang Siapa lagi Itu sudah kita bicarakan Ini lagi Pak Ada lagi Pak Mau tanya Kenapa selama dia Oh ini pake dia Kurang aja Kenapa selama dia menjabat Tidak ada beres Lampu-lampu jalan Jangan gempa Jadi alasan Apa sebelum gempa Ini so gelap Apa-apa Coba itu Pak Sebenarnya lampu ini Sudah selesai Jadi gini Lampu kota Palu Existing ya Oke Yang keadaan sekarang ini 11 ribu Lampu 11 ribu 11 ribu Lampu ini Itu rata-rata dia 500 watt Sampai seribu watt Pembayaran kita Di PLN itu Kan kita bayar Lampu Iya betul Tiga Kurang lebih 3,7 miliar Per Per bulan Kemarin Semuanya tinggal Tanda tangan kontraknya Itu yang saya Sampaikan Tolong Sampaikan ke Wali kota Baru ini Iya Itu sudah ada Tinggal Tanda tangan kontrak Kemarin Kita masukkan Lampu 18 ribu 18 ribu Lampu Itu sudah Sudah dihitung Anggarannya itu Jadi gini Perhitungannya Begini Kalau kita Pakul Pakai lampu LED LED itu 80 watt Itu di jalan besar Lorong-lorong itu 50 watt Sampai 40 watt Lorong-lorong Sampai lorong-lorong Sudah Iya Karena lorong yang Paling gelap Gelap Penurunan dari Pembayaran PLN Sampai 80% Tau se-80% 65% Kita sudah Hitung 65% Jadi 35% Ini bayar PLN 65% Ini bayar Investasi Orang Pakasang Lampu Kan gitu Betul Tinggal batang datangan Sudah Dipasang semua Lampu Satu ketapalu Padahal tinggal batang datangan Eh tidak naik Belum Artinya Allah itu Belum rejeki Belum rejeki lagi Tapi ini ada beberapa Salam-salam juga Pak Salam sama Pak Hidayat Dan semoga diberikan Kesehatan Amin Amin Terus Ini tadi Boleh ditanyakan Apa aktivitasnya Beliau sekarang Sudah dia jawab Beliau nanti Mau jadi peternak sapi Nah ini Tadi sudah kita Anu Sudah kita bicarakan Bahwa akan ada pertanyaan Dari Rizal Janggola Fansnya apa ini Silahkan Pak Rizal Langsung saya dari situ Tapi itu Minum kopi Minum kopi Bukan kopi Apa ini Kopi Ini informasi Bahwa hari ini Kita tidak menyediakan saraba Karena Pak Hidayat Tidak minum saraba Asam lambung Asam lambung Oke silahkan Rizal Janggola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sudah bilang bahwa ada hujatan apa Itu saya dengar sendiri Pak Ada satu orang warga Berteria di jalan perempatan Namanya namanya Saya tidak tahu Dia bilang ini semua gara-gara Pak Hidayat Semua gara-gara penumoni Saya berpikir Pak Apakah nanti bencana di Palu Wali kota yang salah Dan kemudian ada bilang Bapak lari Tapi setelah saya lihat video yang beredar Pak Atau dengan Pak Syah Ternyata Pak Syah saja yang lari Terjawab Kalau Bapak tidak lari Dan pengakuan Bapak ternyata Bapak Segede-gede tak ada di bumi Dan saya mau bertanya Pak Jika Bapak misalnya Apa Bapak Dari dalam hati Bapak Menghadapi hujatan-hujatan Sampai saat ini ya mungkin Masih ada Pertanyaan kedua Pak Mengenai lampu jalan Pak Bapak sudah singgung Dulu Masih bagus Pak Tapi sekarang Saya ada yang ada Berapa tahun lalu Ada pengadaan dari LED Dan salah satu LSF Kalau tidak salah Mungkin masih zamannya Bapak ini Mengenai masalah pembayaran tadi Karena rata-rata Merkuri semua di Pak Jadi ganti oleh LED Nah saya mau tanyakan sih Pak Waktu itu Apakah proyeknya masih jarang atau tidak Pak Di jalur protokol Pak Sepanyaman darah dan Jalur dua itu Itu masih pakai Merkuri Pasar besar Oke Bagaimana Bapak menghadapi hujatan itu Bagaimana itu Jangankan hidayat Iya Nabi Muhammad Nabi Muhammad pun Dilempar Dilempar tai Sampai berdar Apalagi hidayat cuma orang Apalagi hidayat cuma orang Tawan juga Orang Tatura Betul Saya kira gini Kita harus sabar 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 Apa namanya Itu yang saya bilang Artinya begini Dalam hati saya Mengatakan Kehidupan itu harus dibangun Toleransi kekeluargaan Gotong Royong Sehingga kita Apa Kekluargaan itu harus Rekat Betul Nggak usah baku Maki Baku caci Saya merenung kadang-kadang Kenapa begini terjadi Kehidupan ini Artinya kadang-kadang Agak masyuruh dibawa Betul Pak hujat Dengan berbagai cara Betul Saya kira Dihentikan semua ini Bangunlah kehidupan Kita ini Saling Apa namanya Berperlukan Mungkin ini juga Yang mendatangkan bencana Semua Saya merenung ini Betul Karena kita Saling memaki Saling menuduh Sudah dikatakan Allah itu menciptakan Bersuku-suku Betul Saling mengenal Betul Artinya Saling mengenal ini Supaya kamu Saling mengenal Artinya kamu harus Baku peluh Jangan baku maki Baku fitnah Baku caci Kita tidak sadar ini Bukan hanya dipalu Menghadapi bencana ini Hampir seluruh dunia Hampir seluruh dunia Hujan Panas Apakah karena salah Walikotanya Dora Tidak Tapi kita Mari kita Interpreksi diri Sudah benarkah Kita punya mulut Kita punya langkah Sudah benarkah ini Betul Kan kita lihat Banyak juga agama ini Dimainkan Dibawa kesana kemarin Ini betul ini Saya bilang Iya betul Ini dalam hati saya Mengatakan Kenapa Jadinya begini Bangsa yang berbudaya Itu yang toleran Bangsa yang kekeluargaan Bangsa yang gotong royong Kok jadi begini Ini kita Ini kan Ya saya kira Saya kalau Ya Saya ini Anadekir ini Kalau saya mau kemarin Mau Mau perang Saya bisa perang kemarin Tetapi apa gunanya itu Bayangkan ini Berapa harus korban Kita setengah mati Menenangkan masyarakat Sehingga jangan lagi Baku perang Jangan mati kita menenangkan Ada yang kompon Iya ada yang kompon Tapi Alhamdulillah Makanya saya bilang Satgas Kalimah itu Terima kasih Selama kepemimpinan saya Mereka bantu Lembaga adat Mereka bantu Saya mengemankan Wilayah-wilayah Sehingga tidak terjadi lagi Pantuk pandara Antara rumah terbakar Apa Saya sedih juga ya Saya keterharu melihat mereka Di lapangan ini Satgas Kalimah Lembaga adat Aktif mereka Pak Gajinya 251 bulan Luar biasa mereka kerja Betul Mengamankan daerah Nah Kalau daerah ini aman Ekonomi jalan Jangan banyak orang datang ke Palu Investasi masuk Kalau daerah ini tidak aman Bagaimana investasi Bagaimana orang Orang baik Bakal lain Bakal lain Bakal Bakal bakar lagi disana Itu satu kesyukuran saya Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut Amin Bukan persoalan Siapa pemimpin Tapi daerah ini harus kita aman Maksudnya Apa yang kita harap Untuk daerah membangun ekonomi kita Kita tidak punya Perkebunan Tidak punya Kita punya perikanan Kita tidak punya peternakan Kita tidak punya peternakan Kita tidak punya petanian Tanah sudah mau habis Dibangun rumah semua Btn 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 semua Satu-satunya Bagaimana Orang dari luar itu Kita tarik ke dalam kemari Bapak lanjut disini Bisa nyaman Nyaman dia disini Betul Itu contoh Itu intinya Itu intinya Warung kopi Siapa mau minum sarabah Kalau makanya Masalah lalu semua orang pahlu kan Siapa mau minum sarabah Betul Betul Makanya Dibantu wali kota ini Masalah kebersihan Seperti saya Sudahlah bakar Itu sampah itu ya Sampah di rumah kita itu Satu hari itu Pagi keluarkan Pagi keluarkan Keluarkan Yang dipakai Malam itu kan Keluarkan Pagi keluar Siang itu panas Sore bakar Malam bakar di belakang rumah Saya begitu tiap hari Bapak keras sampah sendiri saya Betul Sehingga tidak tertumpuk sampah di pinggir Kelihatan juga Kota kelihatan Ada lagi masyarakat ini Kita dibeten-beten itu Anak-anaknya disuruh Pikir buang sampah Dia buang di got Sampah itu Nah ini kesadaran Biar siapapun wali kota Tidak mungkin akan bersih Kalau tidak ada kesadaran kita Betul Kalau dia bersih Ini perseratan Menjadi orang datang ke pang Yang kedua harus indah Jangan ditebang pohon di pinggir jalan itu Pohon rindang Kasih gagah ini kota palu Kasih indah kota palu Yang ketiga harus tertib Keempat aman Kalau empat ini sudah nyaman Kalau lima ini Makanya Satgas kalima itu tugasnya itu Dia menjaga kebersihan Keamanan Keindahan Ketertiban Keamanan Kenyamanan Kalau sudah lima ini Berarti tambah satu lagi Top Kesan Oh kesan Oh nah gaya pak lu Datang lagi dia minum sarabah disini Betul Jadi itu contoh Itu sebenarnya intinya Rizal Jadi memang Bapak ini dalam menghadapi hujatan juga Beliau sabar saja Sabar Karena Buktinya Buktinya ini pak Buktinya Saya ini salah satu orang Yang menghujat dia Tapi saya undang Mau-mau saja Ini kan bukti kebesaran hati beliau kan Itu juga perlu diapresiasi Saya kemarin itu Tinggal berdoa Ya Allah Bersihkan hati mereka Ya Allah Sucikan hati mereka Ya Allah Menerima ujian darimu ini Tinggal Tidak pakai bahas harap saya Cuma masin ini Berdoa saya pakai masin ini Campur masin ini Mama tema Mama tema Kalau sehujan saya Aduh mati lagi Orang maki lagi saya Sekarang kalau hujan Biar saja Tapi kita doakan Wali kota ini Bisa mengatasi Harus kita berbaik Karena doakan Beliau ini Agar supaya Bisa membawa kota ini Jauh lebih baik Jauh lebih baik Kita selalu dukung Karena bukan persoalan Siapa yang menginginkan Siapa memimpin Tapi Setiap pemimpin Pasti menginginkan Warganya Tenang Senang Pasti menginginkan Kotanya baik Pasti menginginkan Warganya itu Tenang Kenyang Kencang Itu Itu luar biasa Tidak ada Tidak ada Pemimpinnya Tidak menginginkan Masyarakatnya Tenang Kenyang Kencang Iya Luar biasa Tapi Untuk LED tadi Sudah Saya dijawab lagi Sudah oke Atau masih mau Jawaban tentang LED LED tadi Sudah saya sampaikan Artinya begini Apa Saya biasanya Ketemu sama Di Di Pesta Ketemu sama Kapal Kapal Ini saya bilang Sampaikan ke Wali kota Artinya begini Ini tidak mengganggu APBD kita Betul Tidak mengganggu APBD Ini kan Setiap masyarakat Membayar lampu itu Misalnya Dia bayar Rp40.000 Itu Dipotong Sudah Sudah ada Pajak Penderangan Jalannya disitu 10% Jadi masyarakat ini Begini Jangan dilarang masyarakat Pasang lampu Di depan rumahnya Di jalannya Tidak boleh Karena haknya itu Cuma kalau dia pasang sendiri Yang seribuan Dia pasang Kan gitu Tidak boleh Terbebani Kepada APBD Makanya Kita pasang Lampu ruat Kita seragamkan Semuanya Semuanya tinggal Tanda tangan itu Lampu itu 18.000 lampu ini Kita sudah hitung Investasinya 100 miliar lebih Investasinya Tapi Pembayarannya itu Dari Pajak penerangan Jalan tadi itu Bukan lagi Mengganggu APBD kita Itu bagus Tidak mengganggu Dia berhadapan Kesana Sudah jelas Saya bawa kesana Ini kan dengan PLN Ketemu Di Bandung itu Apa Yang Penyedia lampu Oke Baru Kemudian Garansinya 5 tahun Wah Kalau mati Itu lampu Dia ganti Garansinya 5 tahun Tapi Habisi lagi Roko Saya Roko Apa Apa Rizal Apa Tambahan Pak Coba 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 1 jam Coba Sudah Bapak Mengakui Sudah bahwa Sudah dipasang Tapi Kenyataan Mengatakan Ada Masih mati Di jalan Ini pertanyaannya Pak Yang 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 Orang Di Bapak Menyelesa Kelarnya Tidak Stikom Apa Dua Pak Oke Kadang Ada Sudah Otomatis Itu Pak Yang Tengah Jalan Itu Tapi Tidak Ada Dikah Sekarang Nah Ini Kembali Lagi Ke Pengawasan Sebenarnya Anggaran Untuk Perbaikan Lampu Kalau tidak Salah Saya dulu Saya Anggarkan 1M Untuk Perbaikan Lampu Saja Oke Lampu Lampu Jalan Jadi Ada Anggaran Jadi Yang Tangani Dinas Perumahan Dan Pemukiman Nanti Ditanyakan Sama Pak Zulkif Sebenarnya Ada Semua Itu Kita Siapkan Perbaikan Perbaikan 1M Jadi Sudah Jelas Kalau Koba Tanya Sekarang Tanya Dengan Pak Zulkif Bisa Tanya Dengan Pak Hidayah Nanti Saya Kasih Nomornya Zulkif Karena Pak Hidayah Sudah Tidak Menjawab Terus Pak Mungkin Terakhir Pak Sebelum Kita Selesai Apa Mimpi Bapak Yang Belum Tercapai Di Kota Palu Sebenarnya Begini Itu Yang Saya Katakan Tadi Kita Ingin Terus Menggaungkan Kehidupan Budaya Kita Artinya Begini Inti Daripada Budaya Budaya Bangsa Toleransi Kekolera Jangan Digoyang Jangan Sampai Tergoyang Artinya Harga Mati Kemarin Saya Betul-betul Saya Berdiri Di Tiga Ini Artinya Saya Halalkan Diri Saya Kalau Ada Mengganggu Toleransi Kekolergan Dan Gotong Royang Di Palu Karena Itu Kunci Dari Segalanya Kunci Daripada Kehidupan Artinya Agama Apapun Tidak Ada Agama Yang Mengajarkan Jangan Kau Toleransi Bunuh Itu Orang Itu Tidak Ada Agama Yang Mengajarkan Jangan Berkeluarga Tidak Ada Agama Yang Mengajarkan Jangan Pak Gotong Kerja Masih Masih Yang Kedua Yang Kedua Adalah Tidak Ada Jalan Lain Kalau Menurut Saya Pribadi Artinya Untuk Membangun Ekonomi Palu Ini Tidak Ada Pemikiran Saya Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Satu Satunya Bagaimana Palu Ini Menjadi Kota Destinasi Pertanyaannya Apakah Bisa Menjadi Destinasi Bisa Karena Artinya Tidak Ada Mungkin Di Indonesia Duanya Kota Palu Palu Ini Memiliki Gunung Palu Ini Ada Bukit Palu Ini Ada Teluk Palu Ini Dibelah Oleh Sungai Ini Semua Ini Kalau Kita Bangun Empat Dimensi Ini Insya Allah Itu Menjadi Tujuan Tujuan Orang Semua Iya Mata 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 Saya Jelaskan Makanya Salena Oh Ini Pembangunan Salena Salena Ya Oke Ada Celaka Itu Kan Belum Selesai Oke Lah Tapi Nanti Orang Tumba Lagi Tapi Yang Celaka Ini Benah Yang Belum Betul Benah Ipalu Pak Kemudian Sungai Itu Sungai Sebenarnya Sudah Selesai Master Plannya Teluk Ini Sudah Selesai Master Plannya Ya Kan Tumba Disana Kalau Coba Saya Pernah Coba Kita Bikin Anu Acara Disana Satu Kali Begini Waduh Gagak Betul Kemarin Kita Anggarkan Kemarin 5 Milyar Disana Mau Bikin Outbound Persyaratan Tidak Ada Gunanya Infrastruktur Yang Kita Bangun Kalau Lima Ini Tidak Bagus Kebersihan Keindahan Ketertiban Keamanan Kenyamanan Betul Tidak Ada Gunanya Infrastruktur Salena Kita Bangun Wentumbu Kalau Tidak Nyaman Tidak Bersih Hutan Kota Tidak Tidak Setiap Orang Masuk Bandara Natagara Bahasa Jepang Semua Natantoru Natagara Bahasa Jepang Semua Makanya Saya Lihat Pak Wali Ini Gencar Di Kebersihan Itu Bagus Bagus Kebersihan Itu Memang Kita Butuhkan Partisipasi Masyarakat Masyarakat Karena Meskipun Sebaik Apapun Pemimpin Kalau Tidak Kontribusi Dari Masyarakat Kita Bikinkan Tong Sampah Disitu Dari Motornya Dia Buang Begitu Pengalaman Semuin Bapak Sebagai Warga Biasa Sering Juga Begitu Saya Bakar Sampah Kan Sampah Rumah Tangga Itu Kalau Satu Hari Tidak Banyak Sudah Kecuali Rumah Tangga Banyak Sore Kecuali Banyak Rumah Tangga Kita Jangan Juga Rumah Tangga Banyak Satu Saya Rumah Tangga Yang Banyak Bapak Bukar Hasil Saya Panci Panci Oke Betul Luar biasa Saya Sebenarnya Bangga Sekali Bapak Bisa Disini Tapi Tolong Biasanya Narasumberku Saya Minta Untuk Dikritik Sedikit Sarabat Channel Silahkan Pak Kalau Bapak Mau Kritik Jadi Gini Sesuatu Upaya Tidak Semudah Itu Artinya Begini Ini Sudah Bagus Di Palu Ada Begini Saya Cuma Lihat Yang Buta Botak Kita Cuma Itu Saya Bagus Juga Ternyata Ada Di Palu Ada Tapi Bukan Tim Suksesnya Bapak Ada Di Palu Begini Saya Kalau Selesai Yang Saya Bangun UMK Kita Bikin Di sana Siap 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 Tempat Bahkan Sarabah Saya Siapkan Tempat Sarabah Apalagi Apa semua Tadi Sarabah Sarabah Bakso Bakar Tapi Jangan Jual Bakso Di sana Lagi Bakso Yang Seperti Bess Sudah Orang Tapi Bakso Bakar Boleh Siap Bakso Bakar Yang Dibakar Terus Enak Nanti Habis Ini Kita Kedepan Saya Bakarkan Itu Saya Undangan Di Masuk Apa Namanya Itu Domba Oh Sati Oh Juara Masuk Di sana Oh Rupanya Mau dia Itu Lapak Lapak Yang Gratis Jadi Meskipun Tidak Jadi Wali Kota Masih Bisa Berbuat Jangan 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 Berhenti Berbuat Baik Kepada Orang Lain Wah Itu Keren Betul Luar biasa Tepet Tepet Tangan Pak Terima kasih Sekali Sudah datang Di Sarabat Channel Saya Minta maaf Juga Berapa Malam Ini Arus Dipongkar Saya Ini Todong Pahid Sampai Saya datangi Rumah Aku tidak Dibangas Tapi Saya Terima Kasih Saya Dikasih Bangun Dibilang Temannya Telepon Terus Dibilang Besok Malam Kalah Saya Bola Kaki Kalah Dan Ini Final Itali Inggris Saya Taruhan Berapa Dua Sarabat Satu Bungkus Rokok Dua Sarabat Rokok Begitu Oke Siap Ini Taruhan Saya Inggris Dan Itali Insya Allah Sehat Selalu Amin Selalu Selalu Keluarga Apapun Yang Bapak Cita-citakan Dan Impikan Semoga Tercapai Meskipun Tidak Jadi Pejabat Silahkan Saya bicara Sini Kepada Semua Pemirsa Sarabat Channel Ini Melalui Kesempatan Ini Saya Mantan Oli Kota Apa Kesalahan Saya Yang Mungkin Saya Sengaja Atau Tidak Mohon Dimaafkan Saya Mohon Dimaafkan Karena Saya Manusia Biasa Tidak Sempurna Pasti Banyak Kekelilingan Bagi Saya Sempurna 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 Kita Semua Kita Semua Mari Kita Berdoa Sama-sama Semoga Kita Tetap Dimuliakan Diberikan Kekuatan Diberikan Kesehatan Semoga Palu ini Menjadi Daerah Yang Tenang Menjadi Daerah Yang Apa Namanya Yang Mendapatkan Berkah Mendapatkan Apa Namanya Hidayah Terima 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 kasih Banyak Sarabat Channel Saya Yang Tutup Sarabat Channel Lupa Sarabat Dulu Han Terima 0